Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh eh kali ini tutorial saya tentang cara menstabilkan video di Android cara menstabilkan dengan cara yang simple kenapa saya sih bilang simple karena walaupun ini memakai aplikasi yaitu powerdirector tapi selain untuk menstabilkan video aplikasi ini juga bisa untuk mengedit video Oke langsung saja silakan kita buka ini ya menu buat proyek video baru kita klik aspek rasio saya beli ini yang horizontal sampai sini kita cari video yang akan kita stabilkan Oke saya coba saja ini video ini kan sangat goyang ini tidak stabil Hai nah ini akan kita uji coba ini Oke cukup kita tekan tombol back lalu kita tambahkan video ini ke powerdirector ya tekan tombol plus tekan tombol play kanan atas tulisan ini banyak sekali ini klik di mana saja maka tulisan ini akan hilang contohnya begini nah ini ini untuk edit kita klik pada ini ya video yang berjalan yang berada di bawah layar ini ya nah klik lagi ini kalau tuh gambar ini gambar yang di bawah kotak kecil berjalan ini sudah di ada tepi yang warna hijau berarti bisa diedit sampai disini di sini eh kita cari tombol ini kiri atas seperti ballpoint ya kita klik nah ini ada menu volume putar warna stabilizer kita pilih stabilizer nah ini proses menstabilkan video sudah berjalan untuk lama atau tidaknya ini sangat dipengaruhi oleh ukuran file-nya sendiri kalau saya pernah mencoba dengan file yang besar ini juga cukup lama ini oke 60 70 80 90 oke kelar ini fungsinya ini ya tingkat gerakan 50 ini ini kalau angkanya semakin besar ini videonya seperti seperti zoom fungsi pada zoom semakin turun semakin mengecil kita pakai aja yang recommended 50 di angka 50 oke nah ini kita tes lagi ya kita lihat nah gerakannya sudah halus oke kita tekan tombol track nah kembali lagi ke menu eh sampai sini untuk menyimpan video ini kita klik pada teman-teman kita simpan video ini simpan ke kartu SD atau ke galeri resolusinya saya pilih HD kliklah pada buat ini kurang lebih prosesnya sama kayak waktu menstabilkan video tadi lamanya itu kurang lebih sama oke sampai sini nanti video ini tidak langsung ada di media loh ya video ini nanti Oke ini sudah selesai kita tekan tombol kembali jika ini harus ditempatkan dulu dimana gitu contohnya begini nah ini di tampilan awal ini ada menu pilih dan mainkan lainnya kita pilih dan mainkan ini nah nyampe sini video ini baru bisa nanti baru bisa dilihat setelah dilihat setelah kita tempatkan di suatu tempat misalkan klik saja nah ini hapus sudah di menghapus ya kita pilih yang atas ya tombol play ini kita klik nah ini sebelum ditaruh di menu-menu ini maka video ini tidak akan ada tidak akan terlihat di galeri misalkan saat harus dimi video nah ini Oke sampai sini terima kasih atas tontonannya dan jika pemirsa berkenan silahkan video ini di subscribe di like dan dibagikan sekali lagi terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati